Intro Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat melaksanakan diskusi panel menghadirkan pembicara kunci Dr. Bukhari Muslim dari Dewan Syariah Nasional Jakarta Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Sabtu 10 September menyelenggerakan diskusi panel di satu hotel di Banjarmasin Kegiatan diskusi panel ini bagian dari program seluruh Komisi MUI Kalimantan Selatan bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Sahfudin dalam laporannya menyebut diskusi panel diikuti lebih kurang 40 peserta dari unsur perbankan, asuransi syariah, lembaga pendidikan pondok pesantren, pengusaha tripol, dan para ketua bidang di lembaga MUI Kalimantan Selatan diskusi panel memilih tema peran MUI dalam penguatan ekosistem syariah bagi pelaku ekonomi di Kalimantan Selatan juga menghadirkan pembicara kunci Dr. Muhari Muslim dari Dewan Syariah Nasional melalui Zoom Meeting dijelaskan Muhari terbuka kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan umat di samping perlunya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi ekosistem syariah tersebut Sementara itu Ketua MUI Kalimantan Selatan K. Haji Husin Naparin melalui diskusi panel ini juga turut menyampaikan harapannya ya diskusi ini diadakan dengan harapan untuk menyemakan persepsi dalam rangka memberdayakan ekonomi umat ya ini kelihatan umat yang ekonominya lemah diperkuat dengan menghadapkan umpamanya kerjasama dengan masyid-masyid yang memiliki jamaah yang selalu setiap hari sholat maka kiranya masyid-masyid itu mempunyai minimarket yang menjual bahan-bahan pokok dan kepada jamaah dianjurkan agar berbelanja disana bukan ke tempat yang lain dan itu permodalannya ya itu sama dengan bank Islam ya dan bagaimana caranya nah itu diatur sesuai dengan ketentuan seriat yang berlaku diskusi panel yang mendapat dukungan Bank Kalsal Sariah turut menampilkan lima pembicara masing-masing Haji Muhammad dari Bank Kalsal Sariah Torik Aji Wicaksono dari BSI Dr. Ahmad Yunani dari ISEI M. Arif Budiman dari MES dan Hajah Marwiyah Jumri dari Triple Kalterabu Kamarul Hidayat Banjar TV M. Arif Budiman dari 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 M. Arif